Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nadab Radika Internet Explorer, merupakan sebuah browser yang kayaknya sampai sekarang merupakan browser yang paling banyak dihujat dan bahkan banyak banget mimnya sampai-sampai Internet Explorer ini digadang-gadang sebagai browser yang digunakan untuk mendownload browser lagi kayak gitu ya, oke tapi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 95, Windows 98, sampai Windows 2000 atau Windows MI teman-teman coba deh untuk membuka Internet Explorer karena kenapa? karena sesuai dengan judul dan juga thumbnail bahwa ternyata Internet Explorer ini memiliki suatu bug atau mungkin bisa dibilang easter egg ya lebih tepatnya oke, sekarang kita akan coba langsung buka saja Internet Explorer oke, mungkin kalau misalnya teman-teman membuka Internet Explorer dan ingin melihat About pasti teman-teman kan langsung ke Help, lalu ke About Internet Explorer gitu kayak gini kan ya, nggak akan mungkin jauh-jauh lah ya, mungkin kayak gitu atau mungkin kalau misalnya teman-teman punya browser kayak Mozilla tinggal ketikan saja misalnya kayak gini nih About, seperti ini Mozilla seperti itu kan akan keluar juga dengan tampilan yang kurang lebih sama seperti ini tapi versi Mozilla-nya gitu tapi entah kenapa kayaknya Microsoft punya dendam kesumat atau mungkin Internet Explorer ini juga kayaknya punya dendam kesumat atau apa kok ketika kita coba mengetikan About Mozilla maka yang keluar seperti ini tuh langsung ada tik sedikit dan udah biru aja kayak gini loh, ini apa ini tampilannya mungkin teman-teman juga kayaknya banyak yang bertanya ya loh, ini error Internet Explorer-nya atau apa kok udah dihujat tapi kok malah jadi error kayak gini gara-gara nampilin Mozilla ada apa sebenarnya dengan Mozilla Firefox gitu oke, jadi ini sebenarnya bukan sama sekali niatan Microsoft untuk menjelek-jelekkan Mozilla atau apa bukan sama sekali ya teman-teman tapi kalau misalnya teman-teman melihat di Internet Explorer teman-teman gitu di sebuah installannya mungkin kalau bisa dibilang di program directory-nya itu disematkan sebuah file yang namanya ini ya res.mshtml.dll aboutmos jadi ini bisa dibilang kalau misalnya kita ngebuka file ini maka akan terbuka sebuah file yang sebenarnya ini adalah gambar gambar biru polos benar teman-teman jadi ini bukanlah sebuah bug atau apa tapi memang ini bisa dibilang adalah suatu easter egg banyak forum yang mengatakan bahwa ini sebenarnya easter egg yang referensinya adalah blue screen of death ya mungkin kalau misalnya kita coba blue screen kan kayak gini ya kurang lebih kan tampilannya mirip ya kayak apa sih namanya kayak blue screen of death gitu padahal ini ya cuma sekedar warna biru aja gitu dan kebetulan ini filenya ter-include di dalam sebuah file yang namanya .dll ini jadi ya mungkin nggak ada yang salahnya sebenarnya gitu jadi ini sebetulan mos ini adalah nama sebuah extension jadi makanya ketika kita buka about mozilla maka kebukaannya juga mos ini adalah kebetulan singkatannya emang mozilla jadi pada saat itu internet explorer menganggap kalau nama mozilla adalah nama extension di dalam sebuah dll gitu bisa dibilang kayak gitu ya entahlah ya mungkin kurang tahu juga gitu apakah di dalam dll ini ada file yang namanya mos yang include sebuah gambar atau mungkin foto atau mungkin bisa dibilang layar biru kayak gini atau mungkin tidak tapi teman-teman bisa coba saja sendiri kalau misalnya teman-teman membuka internet explorer di windows 95, windows 98, windows MI, windows 2000, windows NT dan sebagainya pokoknya internet explorer yang jadul gitu ya yang lama-lama gitu kalau misalnya teman-teman nyobanya di windows 10, windows 7 itu nggak akan kayak gini nggak akan sama sekali ya ini mungkin adalah suatu easter egg yang mungkin teman-teman silahkan bisa tuliskan saja pendapatnya kira-kira ini apa nih apakah ini sebuah trigger apakah ini sebuah konspirasi atau apa silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar kita berdiskusi silahkan ya teman-teman oke guys ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini semoga teman-teman bisa menambah wawasan lagi atau menambah sebuah fakta baru mengenai easter egg yang ada di windows oke guys ya jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini juga bermanfaat bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya oke guys saya nana beratika see you next time